Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik yang sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam forum yang terbatas Tapi saya belum pernah sampaikan mungkin di live begini Oleh karena itu saya berpikir untuk menyampaikan ulang Kujuannya adalah bagi Anda yang sudah pernah mendengarkannya, sebagian dari Anda sudah Anda akan mendengarkan kembali sehingga Anda akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi Atau minimal mengingatkan Anda lagi, kalau Anda sudah lupa Sedangkan bagi Anda yang belum mendengarkannya, maka ini adalah hal yang sangat baik untuk Anda renungkan, Anda camkan, dan Anda praktekkan Topik ini adalah berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak Kenapa saya angkat topik ini? Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang upasika diantar kawannya, seorang ibu diantar oleh kawannya Menemui saya di sini dan menangis karena setiap hari, hampir dikatakan setiap hari Bertengkar dengan anak laki-lakinya yang sudah berumur 30-an Dan anak laki-laki ini sepertinya belum mendapatkan kehidupan yang baik di umurnya yang sudah 30-an Sehingga mungkin dia juga banyak pikiran, banyak tekanan, stres Sehingga rumah itu seperti neraka Antara hubungan antara ibu dan anak tersebut Itu seperti sangat panas Si ibu menangis dengan mengatakan bahwa setiap kali bertengkar Si anak menyalahkan ibunya Karena ini single parent Dan ibunya ini juga kelihatannya bukan dari kolongan yang cukup berada Itulah mengapa si anak mungkin juga makin stres Menurut dia, dia lahir ke bumi ini bukan keinginan dia Dan dia menyalahkan, gara-gara orang tua lah saya ada di bumi ini Saya lahirin kan gara-gara kamu, gara-gara orang tua Dia bilang begitu Sehingga ibunya pun akhirnya sedih Ya, sedih Kasus yang lain, kasus yang berbeda juga yang pernah saya dengarkan Curhatan dari orang tua adalah bahwa Kalau ini tadi kan anak yang kelihatannya belum mampu survive di dalam kehidupannya Di umur yang 30-an gitu Kalau kasus yang lain berbeda Anaknya itu sukses Tetapi dia terlalu sombong dengan berpikir bahwa kesuksesan dia itu Bisa didapatkan karena murni usaha dia sendiri Sehingga dia melupakan orang tuanya Lupa untuk membalas budi kepada orang tuanya Jadi ada dua kasus yang berbeda Ya, oleh karena itu saya ingin menyampaikan Dhamma yang diajarkan oleh Buddha Ya, dengarkanlah Baik-baik Mudah-mudahan Anda tidak menjadi Orang yang seperti Saya contohkan tadi Ya Di salah satu sutal Buddha mengatakan bahwa Tidaklah cukup sebenarnya untuk Membalas budi Baik orang tua yang sudah kita terima ini Selama dengan melakukan Menggendong ibu kita Di sebelah kanan pahu kita Bunda kita Ayah di sebelah kiri kita Dan kita bawa jalan keliling selama 100 tahun Dan selama 100 tahun itu pula kita Biarkan mereka berdua untuk Buang air kecil di tubuh kita Buang air besar di tubuh kita Ya Kemudian juga Dari waktu ke waktu kita picit mereka Ya, kita olesi dengan minyak Supaya badannya segar Begitu Bahkan dengan melakukan Hal seperti itu selama 100 tahun Ibu pun masih belum cukup Untuk membayar budi baik Yang sudah diterima oleh anak Dari orang tua mereka Statement ini Menggambarkan kepada kita Bahwa sesungguhnya Tidak mudah Untuk membayar jasa Kebaikan orang tua Yang sudah kita terima Sebagai anak Ya Dengan melakukan hal seperti itu 100 tahun saja Tidak cukup membayar Utang budi kita Sedangkan umur kita Juga tidak sampai 100 tahun Kemungkinan besar Tidak sampai 100 tahun Jadi Sulit sekali untuk membayar budi baik Melunasi Utang budi kita Kepada Orang tua kita Sehingga Sangat Disayangkan Kalau ada dua contoh anak Seperti yang di awal saya sebutkan Tadi bisa bersikap Seperti itu Berhadap orang tuanya Kenapa budi mengatakan bahwa Tidak cukup untuk Membalas budi orang tua Dengan cara yang ekstrim Seperti itu Selama 100 tahun Karena Di supa yang lain Budi mengatakan Satu stansa Yang sangat bagus Kira-kira begini Stansanya Brahmati Mata Bitaru Hubah Cariyati Ucari Ahunea Capu Kanang Pejaya Anugam Baka Kata Buddha Ibu dan ayah Disebut sebagai Brahma Yang pertama Jadi ibu dan ayah Disebut sebagai Brahma Bagi anak-anaknya Kenapa disebut Sebagai Brahma Bagi anak-anaknya Karena Seperti yang anda ketahui Brahma itu kan Mempunyai Empat kualitas yang unggul Yang menonjol Meta Karuna Mudita Dan Upeka Nah orang tua kita itu Mempunyai empat kualitas ini Terhadap kita Di kitab komentar Dijelaskan Orang tua mempunyai Kualitas yang Sedemikian itu Dan itulah mengapa Dikatakan sebagai Brahma Coba kita renungkan Bersama-sama Kita lahir Sebagai manusia Pertama kali masuk Ke kandungan mamah kita Ya Kandungan ibu kita Bayangkan Kalau ibu kita Tidak mempunyai Meta terhadap kita Meta itu kan Kualitas hati Yang senantiasa Mengharapkan Orang lain bahagia Mengharapkan Anaknya bahagia Dalam konteks ini Ya Kalau dia tidak Menginginkan Anak yang ada Di dalam kandungan ini Bahagia Maka dia akan Bisa bersikap Teroboh Keledar Bareless Ya Mungkin tidak Makan-makanan Yang cukup Berisi Untuk bayunya Mungkin Dia akan Bentur-benturkan Kandungannya Kalau Benda-benda kajam Misalkan Ya ekstrimnya Seperti itu Kalau ibu kita Tidak mempunyai Meta terhadap kita Apakah kita bisa Lahir sempurna Seperti hari ini Bisa jadi Ada kan Aktifitas ibu Yang tidak punya Meta itu Kemudian berusaha Maaf ya Mengugurkan Kandungannya Kalau tidak berhasil Lagimnya Anaknya keluar Cacat Itu karena Sudah kehilangan Kasus-kasus Terbentuk Seperti itu Tapi Secara umum Orang tua kita Itu adalah Orang yang punya Meta Pada kita Dan lihatlah Sejak kelahiran kita Sampai hari ini Bahkan Berapa banyak Meta yang sudah Kita terima Dari orang tua kita Setiap kali Kita bertemu Dengan mereka Mata mereka berbinar-binar Ya Senantiasa mengharapkan Kita Bahagia Sukses Mungkin di dalam Kesendiriannya Orang tua Berdoa Dengan mengharapkan Semoga anak-anakku Semuanya berbahagia Bukan Kayak itu Meta Ya Dulu ketika Kita kecil Ya Ketika kita Cerita Kebahagiaan kita Keberhasilan kita Dalam hal Sekolah Studi Belajar Orang kita Mendengarkan kita Dengan Wajah yang Cerah Terang Benderah Mata berbinar-binar Dia dalam hati Berkata Semoga kamu bisa Terus bahagia Ya nak Jadi tidak diragukan Lagi bahwa Orang tua kita Itu punya meta Pada kita Ya Kualitas yang kedua Adalah Karuna Karuna itu Belas kasih Kalau meta Tapi adalah Kualitas hati Yang mengharapkan Anaknya Bahagia Karuna Itu adalah Kualitas hati Yang tidak Tega Ketika melihat Anak-anaknya itu Sedang Kesusahan Sedang sedih Sedang Menangis Dan lain sebagainya Mungkin Anda tidak tahu Tetapi dalam hati Orang tua kita Pasti ada semacam Doa Kira-kira Semoga kamu bisa Segera terbebas Dari kesulitan Kamu ya nak Semoga kamu bisa Segera terbebas Keluar dari Penderitaan kamu Ya nak Apapun itu Kita tidak Meragukan bahwa Mereka mempunyai Kualitas yang Seperti itu Ya Cinta kasih Mengharapkan kita Bahagia Belas kasih Tidak tega Ketika kita Sedang berada Dalam kesulitan Ketika kita Curhat Kesulitan-kesulitan Kita kepada Orang tua Orang tua Mendengarkannya Dan hatinya Bergetar Tidak tega Melihat anaknya Berada dalam Situasi yang Seperti itu Kualitas perangu Yang ketiga Adalah Mudita Mudita itu Adalah Kegembiraan Yang Apresiatif Mengapresiasi Keberhasilan Anak-anaknya Jadi Kalau anak-anaknya Berhasil Dan Anda Cerita pada Orang tua Anda Lihatlah Dia itu Seolah-olah Merasakan Kegembiraan Anda Dia seolah-olah Juga merasa Bahwa dirinya Juga berhasil Yang berhasil Anda Tapi dia Ikut merasakannya Itu yang disebut Mudita Dan itu Juga kita Tidak meragukannya Kemudian yang Keempat UPK Ketenangan Keseimbangan Ketenangan Keseimbangan Kalau dikitab Diberikan contohnya Seperti ini Anak yang Tadinya Dikandung Dibesarkan Dari kecil Ya Pada suatu hari Nanti Cepat atau lambat Dia harus menikah Dan ketika Tidak menikah Dia minta izin Kepada orang tuanya Ketika minta izin Kepada orang tuanya Sebenarnya Dalam hatinya Orang tuanya Mungkin tidak Mengizinkan Kenapa? Karena Dia tahu Setelah diizinkan Untuk menikah Nanti Dia tidak Bisa lagi Bermanja-manjaan Dengan anaknya Tidak bisa Bersendau Guru lagi Dengan anaknya Dia tahu Setelah menikah Anaknya nanti Akan sibuk Dengan rumah Tangganya sendiri Anaknya akan Menjadi milik Pasangannya Yang Tiba-tiba Dia kehilangan Banyak hak-hak Dia sebagai orang tua Terhadap anak Sebenarnya Makin ada rasa Tidak rela Untuk melepaskannya Tetapi dia tahu Bahwa jalur Kehidupan manusia Secara umum Adalah Setelah mencapai Usia tertentu Dia menikah Memang harus Seperti itu Maka Mau tidak mau Dia pun merelakannya Dan ketika Dia merelakan Anaknya Untuk menikah Dia mempraktekan UPK Di sana Ketenangan Keseimbangan Mengizinkan Anaknya keluar Dari rumah Untuk kemudian Dia Tidak bisa lagi Memperlakukan Anak Seperti Sebelumnya Jadi Dengan alasan Alasan Seperti inilah Orang tua Itu adalah Brahma Bagi Anak-anaknya Dan itulah Mengapa Tidak ada Satu alasan Pun yang Bisa Dibenarkan Untuk Untuk Seorang Anak Berani Sama Orang Tuanya Seringkali Seseorang Berpikir Seperti yang tadi Saya berhasil Karena usaha Sendiri Sehingga Lupa Melupakan Orang Tuanya Tetapi Apakah Memang Ada Siorang Di dunia Ini Yang bisa Berhasil Murni Karena usaha Dirinya Sendiri Tidak ada Masing-masing Dari kita Ini Bisa Seperti Hari Ini Banyak Orang Yang Berkontribusi Berhadap Keperhasilan Kita Paling Tidak Orang Tua Kita Yang Sudah Tadi Saya Ceritakan Kontribusinya Besar Sekali Seandainya Dia Tidak Mendidik Kita Dengan Penuh Cinta Kasih Belas Kasih Dan Sebagainya Tadi Mungkin Kita Jadi Anak Yang Sifatnya Buruk Di rumah Untuk Kita Dipakkan Terus Kita Bisa Jadi Anak Yang Sangat Negatif Orang Tua Yang Tidak Seperti Itu Yang Mendidik Kita Dengan Baik Sehingga Kita Bisa Menjadi Seperti Hari Ini Jadi Poinnya Sekali Lagi Sebenarnya Tidak Ada Alasan Yang Bisa Dibenarkan Bagi Seorang Anak Untuk Berani Bada Orang Tuanya Nah Itu Tadi Yang Pertama Orang Tua Adalah Brahma Bagi Anak Yang Kedua Orang Tua Itu Adalah Guru Yang Pertama Kali Bagi Anak Anak Jadi Guru Bagi Kita Yang Pertama Kali Guru Kita Yang Pertama Itu Orang Tua Kita Alasannya Apa Bante Alasannya Seperti Ini Coba Kita Renungkan Dulu Ketika Kita Baru Saja Lahir Sampai Umur Tertentu Kita Ini Manusia Tanpa Daya Loh Ya Tidak Kita Tidak Bisa Mandi Sendiri Bisa Makan Sendiri Minum Sendiri Pakai Baju Sendiri Tidak Bisa Mengucapkan Kata Kata Sendiri Kita Makhluban Padaya Siapa Yang Membuat Kita Akhirnya Bisa Mandi Ke Toilet Makan Minum Pakai Baju Dan Lain Sebagainya Yang Mengajarkan Pertama Kali Adalah Orang Tua Kita Siapa Yang Mengajarkan Huruf Abjek A B C D Sampai Akhirnya Kita Bisa Membaca Yang Pertama Kali Mengajarkan Kepada Kita Orang Tua Kita Siapa Yang Mengajarkan Kepada Kita Angka Satu Dua Tiga Pertalian Pertambahan Pengurangan Dan Sebagainya Yang Pertama Kali Mengajarkan Orang Tua Kita Siapa Yang Sering Mengajarkan Kepada Kita Soal Ketika Sopan Santun Hormat Berhadap Orang Tua Dan Lain Sebagainya Yang Pertama Kali Mengajarkan Kepada Kepada Orang Tua Semua Orang Tua Pengen Melihat Anaknya Jadi Orang Baik Tidak Ingin Melihat Anaknya Itu Jadi Kriminal Dan Lain Sebagainya Maka Dia Sejak Awal Menanamkan Nilai Etis Etika Sopan Santun Kepada Anak Anak Itulah Mengapa Orang Tua Disebut Sebagai Guru Yang Pertama Bagi Kita Jadi Tidak Benar Kalau Berpikir Bahwa Ada Seorang Anak Yang Sukses Benurni Karena Usahanya Sendiri Minimal Tanpa Campur Tangan Orang Tuanya Tidak Benar Karena Orang Tua Adalah Guru Mereka Yang Pertama Yang Mengajarkan Segala Hal Yang Baik Pada Anak Anak Ya Nah Itu Adalah Apa Kualitas Yang Kedua Kualitas Yang Ketiga Adalah Ahun Ya Caput Tanang Orang Tua Adalah Orang Orang Yang Pantas Menerima Persembahan Persembahan Terbaik Dari Dari Anak Anaknya Jadi Orang Tua Anda Itu Orang Yang Pantas Menerima Pemberian Pemberian Anda Jadi Jangan Terlalu Pelut Jangan Terlalu Pikir Ketika Sudah Sukses Maka Anda Murni Mencurahkan Kesuksesan Anda Untuk Kebahagiaan Rumah Tangga Anda Dan Anda Melupakan Orang Tua Anda Ingat Tidak Hanya Anda Yang Ingin Bahagia Tapi Orang Tua Anda Juga Ingin Bahagia Tidak Hanya Anda Yang Ingin Makan Makan Yang Enak Tapi Orang Tua Juga Ingin Merasakan Makan Makan Yang Enak Tidak Hanya Anda Yang Ingin Mendapatkan Hidup Yang Mudah Di Dalam Kehidupan Ini Tapi Orang Tua Anda Juga Ingin Mendapatkan Kehidupan Yang Mudah Yang Tidak Jauh Dari Kesulitan Tidak Hanya Anda Yang Menginginkan Apa Kegembiraan Di Dalam Kehidupan Tapi Orang Tua Anda Juga Menginginkan Kegembiraan Di Dalam Kehidupannya Kadang Saya Berpikir Banyak Kehidupan Orang Tua Itu Praktis Ya Kenapa Saya Katakan Demikian Dulu Saya Sering Mendengar Ketika Masih Kecil Kakek Nenek Itu Mengatakan Punyalah Banyak Anak Banyak Anak Banyak Rezeki Kalau Punya Banyak Anak Nanti Kamu Di Masa Tua Tidak Kesetian Ya Tetapi Mungkin Benar Banyak Anak Banyak Rezeki Meskipun Bisa Jadi Juga Salah Ya Tapi Ketika Anaknya Itu Banyak Rezeki Juga Lupa Ada Saja Yang Lupa Pada Orang Tuanya Gitu Ataupun Juga Ketika Orang Tua Mempunyai Banyak Anak Pada Akhirnya Anak 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 Harus Berpisah Ya Hidup Dengan Pasangannya Masing Masing Saya Menyaksikan Ada Saja Orang Tua Itu Yang Hidupnya Sendirian Di Rumah Karena Anak Anak Sudah Keluar Semua Sudah Menikah Semua Dia Hidup Sendirian Di Rumah Yang Besar Kesepian Memasak Sendiri Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Dan Lain Sebagainya Ketika Disarankan Untuk Hidup Dengan Anak Anak Dia Berkata Saya Enggak Enak Sama Anak Menantunya Sungkan Karena Anak Anak Sudah Punya Rumah Tangga Sendiri Dia Enggak Mencampur Inya Sebaliknya Kalau Anak Anak Disarankan Untuk Kamu Tinggal Bersama Dengan Orang Tua Dia Juga Enggak Enak Sama Pasangannya Jadi Akhirnya Ada Saja Orang Tua Yang Tinggal Sendiri Di Dalam Satu Rumah Sendirian Melakukan Aktivitas Aktivitas Sendirian Jadi Agak Tragis Orang Tua Yang Mengalami Kehidupan Seperti Itu Maka Dengan Kewada Singkat Ini Saya Berharap Kita Bisa Memperlakukan Orang Tua Kita Yang Sebaik Mungkin Karena Mereka Adalah Orang Yang Pantas Menerima Persembahan Persembahan Terbaik Anda Sesungguhnya Mereka Pantas Kalau Anda Suka Memakai Perhiasan Mereka Suka Memakai Perhiasan Penuhilah Kebutuhan Mereka Pastikan Mereka Mendapatkan Kehidupan Yang Baik Karena Dengan Demikian Anda Melakukan Satu Hal Yang Terpuji Kemudian Yang Terakhir Adalah Anu Tanpa Pejaya Artinya Orang Tua Itu Adalah Orang Orang Yang Mempunyai Kasih Sayang Kepada Anak Keturunannya Anak Keturunannya Anak Keturunannya Menjadi Dengan Penjelasan Singkat Ini Kita Tahu Bahwa Orang Tua Itu Mempunyai Kualitas Yang Sangat Mulia Untuk Anak Anak Ya Harapan Saya Adalah Kita Semua Sebagai Anak Bisa Apa Memberikan Yang Terbaik Untuk Orang Tua Kita Ya Ingat Orang Tua Kita Ya Semua Manusia Ketika Umur Itu Sudah Bertambah Maka Dia Akan Berputar Menjadi Seperti Anak Kecil Lagi Ya Kalau Anda Mengalami Hal Yang Seperti Itu Anda Harus Bersabar Ya Anda Harus Mengerti Bahwa Semua Manusia Akan Mengalami Siklus Seperti Itu Cepat Tata Lambat Ketika Menua Dia Akan Bersikap Seperti Anak Anak Lagi Jadi Kalau Dulu Anda Itu Adalah Anak Anak Orang Tua Anda Nanti Akan Tiba Satu Masa Dimana Orang Tua Anda Akan Menjadi Lihat Dulu Ketika Orang Tua Anda Katakan Apunya Lima Anak Satu Orang Tua Bisa Meralap Lima Anak Nanti Akan Tiba Masanya Dimana Anda Semua Harus Membuktikan Bahwa Lima Anak Bisa Merawat Satu Orang Tua Karena Seringkali Yang terjadi Tidak Seperti Itu Satu Anak Bisa Satu Orang Tua Bisa Meralap Dengan Sinta Kasih Belas Kasih Berhadap Lima Anak Anak Tapi Pada Satu Masa Lima Anak Tidak Bisa Merawat Satu Orang Tua Terus Cerita Yang Praktis Ya Nah Itu Tadi Dari Buddha Tentu Mungkin Ada Yang Dari Anda Bertanya Lalu Bagaimana Bante Kalau Melakukan Hal Yang Ekstrim Selama Seratus Tahun Tidak Cukup Untuk Membalas Budi Lalu Apakah Buddha Menyampaikan Cara Untuk Membalas Budi Kita Ada Buddha Menyampaikan Seperti Ini Kalau Anda Sebagai Anak Ingin Membalas Budi Bagi Orang Tua Maka Yang Banyak Bisa Anda Lakukan Adalah Satu Ini Ya Yaitu Kalau Orang Tua Anda Adalah Orang Yang Belum Mempunyai Sadda Keyakinan Terhadap Buddha Dama Sangga Karma Dan Buahnya Anda Harus Berjuang Untuk Membuat Mereka Mempunyai Sadda Terhadap Buddha Dama Sangga Karma Dan Buahnya Kalau Saya Yang Saya Lakukan Adalah Karena Orang Tua Saya Mempunyai Keyakinan Yang Berbeda Saya Tanamkan Kepada Mereka Tentang Bahwa Kehidupan Itu Bekerja Berputar Karena Hukum Karma Karma Dan Sebabnya Karma Dan Sebabnya Saya Rasa Orang Tua Saya Sudah Mulai Kokoh Dalam Pemahaman Tentang Hukum Karma Kita Adalah Pencipta Kehidupan Kita Sendiri Berucap Harus Baik Berpikir Harus Baik Berkata Kata Harus Baik Menghindari Pancasila Bahkan Saya Ajarkan Kepada Beliau Untuk Mempraktekan Lima Sila Jadi Yang Pertama Yang Kita Bisa Lakukan Tingkatkan Sadat Mereka Yang Kedua Tingkatkan Kalau Mereka Belum Mempunyai Sila Maka Anda Harus Melatih Mereka Untuk Mempunyai Sila Ya Pancasila Ya Anda Harus Ajarkan Kepada Mereka Untuk Menjauhkan Diri Dari Pembunuhan Bahkan Termasuk Semut Nyamuk Dan Lain Sepertinya Ya Lima Sila Ajarkan Kepada Mereka Dan Ajarkan Supaya Mereka Bisa Mempraktekannya Yang Ketiga Adalah Kalau Mereka Belum Mempunyai Caga Caga Itu Kemurahan Hati Maka Ajarkan Mereka Supaya Menjadi Orang Yang Murah Hati Ya Suka Perdana Itu Ya Yang Keempat Kalau Mereka Belum Mempunyai Panyang Ke Kebijaksanaan Maka Ajarkanlah Mereka Supaya Bisa Memiliki Kebijaksanaan Kebijaksanaan Yang Seperti Apa Kebijaksanaan Yang Minimal Mendukung Pemahaman Beliau Tentang Hukum Karma Tadi Hukum Karma Karma Dan Buahnya Ya Sehingga Dengan Demikian Kalau Anda Bisa Melakukannya Anda Dikatakan Oleh Buddha Sudah Membalas Budi Baik Yang Sudah Anda Terima Dari Orang Tua Anda Jadi Saya Ulangi Cara Untuk Membalas Budi Ada Empat Meningkatkan Sada Sila Cahda Panya Kelakinan Terhadap Buddha Dhamma Sambha Karma Dan Buahnya Sila Kemurahan Hati Dan Kebijaksanaan Mereka Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Kemudahan Bermanfaat Dan Kalau Anda Masih mempunyai hubungan yang Buruk Dengan orang tua Anda Saya sangat berharap Sepulang dari ruangan ini Segera Telepon orang tua Anda Tetemui orang tua Anda Dan Nyatakan Bahwa Anda Minta maaf Dan Bahwa Anda Pengen menjadi orang yang baik Jangan terlambat Jangan terlambat Karena kita tidak pernah tahu Kapan orang tua kita Masih ada di muka bumi ini Bisa saja Besok Beliau sudah tidak ada di sekitar kita lagi Kalau itu terjadi Anda akan menyesal Seumur hidup Maka sebelum itu terjadi Segera temui Mereka Dan tekatkanlah Bahwa Anda ingin menjadi anak yang Berbakti Ya Baik Semoga bermanfaat Terima kasih